selamat siang teman-teman motor second apa kabar kali ini saya lagi ada di babajoy motospot kalau sebelumnya kita ngeliat line up motor-motornya ada CRF ada kayak serba trail serba dual purpose nah sekarang ini yang lagi rame ada WR teman-teman WR ini biarpun nggak banyak tapi di pasaran motor second udah mulai bermunculan nih kita penasaran kan dan ternyata di sini ada beberapa unit yang kita melaksanin cari tahu berapa harganya dan apa aja yang harus diperhatiin kalau mau milih WR sekarang kita udah sama pentolanya nih Halo Halo Joy apa kabar setahun gak kesini dan ternyata ada udah banyak ini sekarang W155 Alhamdulillah masuk lagi nih secondnya dan kondisinya udah pasti dong istimewa istimewa pasti ya dijamin anti-terabas Nah tuh kalau disini itu teman-teman mau trail apapun disini pasti bukan bekas terabasan dijamin kalau misalnya mau cari yang seger-seger yang bahan seger carinya kesini Mas kalau W155 ini kayaknya jarang ada di apa namanya di pasaran motor second pasaran iklan ya Iya kenapa ya mungkin ini ya ada beberapa segmen tertentu untuk WR yang pertama dari bodinya mungkin juga lebih besar apalagi kan pendatang baru ya ya trail dari Yamaha untuk yang on the road bener gak nah untuk yang ada suratnya nah yang pertama ini juga lebih istimewanya dia untuk menghormati lebih canggih Oh ya pasti ya maksudnya lebih gede lebih gede betul Ayan 6-speed pastinya jadi kalau buat basic buat jadi super motor lebih enak lebih asik iya betul lagi untuk untuk terabas ini berat banget mas popo Iya bener teman-teman harusnya fisiknya yang lebih strong ya orangnya tinggi-tinggi karena buat posisi duduknya pasti lebih tinggi saya aja jingk kita sama nih sama-sama 165 tingginya nih Mas kalau kayak gini nih WR155 kalau bisa teman-teman lagi mau cari ya boleh apa aja yang harus diperhatiin kalau nyari WR nih buat teman-teman yang mau nyari WR155 untuk kondisi second ya bro ya yang pertama sih pastiin dulu tanya dulu deh walaupun lu mau beli dimana aja tanyain dulu kondisinya Pak Bu Mas bekas trabas enggak nah kalau emang jujur ya nanti pasti enggak misalnya atau bekas trabas nah pastiin teman-teman semua beli yang enggak bekas trabas kecuali lu juga mau buat trabas ya tuh silahkanlah ya tuh selalu kalau emang mau bekas trabas mau buat trabas lagi tapi kalau misalnya lu mau buat delius mau buat di perkotaan pastiin lu cari yang enggak bekas trabas beberapa hal yang perlu diperhatiin kalau lu mau cari yang second yang pertama di bagian radiator radiatornya Oh ya sini ya sini ya di sebelah kanan ini apakah udah ada yang bocor ada yang penyok atau mungkin ada yang rusak cek dulu aja yang kedua bagian-bagian mesin di bagian sini itu kalau emang bekas trabas itu pasti ada bekas-bekas tanah yang susah dihilangkan Oh kayak kuning-kuning gitu ya di kalau walaupun dicuci pakai obat pun pakai sikat pakai bensin pakai apa kayak itu susah hilangnya oh gitu susah hilangnya Mas itu pasti keciri ya kalau yang bekas trabas ya dan bekas trabas pun mungkin di bagian ini mas sasis deh pasti banyak yang lecet bengkok dari stang juga bengkok apalagi shock breaker pasti juga shock breakernya lurus oke nah karena kan Mas Popo juga tahu kan kalau bekas trabas juga pasti dibanting betul dilempar betul dilempar takutnya shock breakernya bengkok atau segitinya bengkok nah itu masih ke siri kok oke Mas tadi yang radiator dia kan posisinya emang keluar ya betul emang sering kalau jatuh atau apa jadi sering kena impact ya betul karena ini kan ini soft banget Mas walaupun ada cover sedikit ya iya iya tapi beberapa case kita nyari unit di pemakai langsung itu banyak yang sudah kena bengkok oh gitu tuh itu hanya yang dipaket trabas doang atau yang enggak terus juga ada yang gitu juga rusak juga walaupun enggak trabas kalau bekas rubuhnya ke kanan Oh kena ya betul nah trotoar mungkin kena batu mungkin temen-temen ini harus berhatiin nih kalau beli mahal ya lumayan Mas kondisi semulus ini sebagus ini ini tahun berapa harganya berapa ini tahun 2021 kilometernya kalau nggak salah enam ribuan deh coba ya bener 6354 tahun 2021 pajak hidup kilometer 6.000 kita jual di angka 34 jutaan 34 Masinego weh kan masih ada spare sedikit lumayan loh lumayan buat dikenalpot ya kan dikenalpot modif 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 lumayan ini udah dapet handguard Sampai ini ada bonus box givy lumayan ini sama boxnya juga ada enggak ada oh ininya apa breaknya aja ya oke oke ini yang versi standar standar ada lagi mas yang standar yang mana mas standar ada nih bahas ini Oh itu Oh ya itu tadi ini ya dikal jadi buat optional aja buat teman-teman yang mau kondisinya bodi standar ada atau yang mudah ganteng sedikit pakai dekal juga ada ada sih kalau itu berapa harganya sama sama-sama sama tahun sama tahun sama juga 2021 tinggal milih ya mau milih standar look WM look atau yang udah mau di dekal betul kan satu lagi mas ya saya naksir yang itu tuh keren banget ini Supermoto ya kalian juga ala-ala mandalika ya lebih viral ya mas kalau yang udah kayak gini udah sekarang ini hatinya berapa paling ini gua jualnya tahun 2020 ya mas pokoknya ini tahun 2020 kilometernya 10.000 kilometer 10.000 gua jual di angka 37,5 juta 37,5 masih nego Oke tapi kondisinya saya lihat sendiri udah full modif ya full modif teman belakang kenal pot udah pakai dari bumi RT1 racing ya pakai stoplamp dapet handguard juga mas ini dapet 2 set kaki-kaki dapet dong yang teril yang 2117 nya dibawain ya dapet Oke yang ori nih dapet semua oleh ada semua semua ya murah lah kalau gitu daripada modif sendiri kan buang waktu tenaga tuh coba tinggal kes aja tinggal pakai aja ini kalau untuk pelek kayak gini modifikasinya apa sih Mas kalau jadiin Supermoto gitu Mas ini yang dimodif untuk peleknya udah pakai ring 17 ya untuk yang depan lebarnya tiga ins belakang tiga setengah in sudah pakai TK racing lebar banyak yang depan lebar banyak 110 sorry 120 per 60 yang belakang 140 per jadi gede banget jadi gagah montok montoknya jadi bangketan padat ya padat asik banget sesuai sama bodinya soalnya kan yang wear yang gede ya untuk yang kelas 150-an yang paling gede memang VR VR ya dan kayaknya memang VR tuh paling sosok dari Supermoto ya paling enak ya spek mesinnya udah paling yang mendukung banget soalnya soft banget tarikannya asli iya mantap nom speednya juga nggak bakal di calip enak pokoknya hehehe panjang juga panjang dibanding yang duality ya ya sama CRF ya panjang ini cuma emang tadi ya kelemahannya dibobotnya ya lebih berat ini berat banget CRF sama KRX Mas kita lihat yang lain dong boleh Mas Popo silahkan lagi lumayan banyak teman-teman Alhamdulillah iya mau apa coba mode tracker ada karek-karek ada Honda ada yang 230 juga lagi ada di sana Ayo kita lihat Mas waduh bingung Mas bingung banyak banget ini jadul deh boleh CRF 2020 ya ini Honda CRF 2020 warna yang extreme Grey 2020 kilometernya 5.000 udah Supermoto juga ya ini gua jual di angka 33500 masinnya gua tenang aja dan nggak perlu modif lagi pokoknya ini banyak ada juga ada juga dua set ya dua set dua set nah poca juga udah racing lebih berasing luas mantep kau sih banyak deh ada beberapa yang udah modif-modif gitu ya dan barang orinya ada ya apa lagi Mas ini ada kawasan ada tracker juga ada tracker nih kayak Lex karek permoto udah di modif-modif-modif juga kalau standarnya di teker sama karek tuh beda diapa sih Mas beda kalau kalau untuk dari gear itu lebih besar lebih besar yang kayak Lex karena kan basicnya dia untuk yang tanah yang tanjakannya kalau the tracker itu lebih kecil karena dia lebih narik ke nafas cuma kalau kayak spek suspensi depannya panjangnya semua sama ya sama-sama oke paling cuma spotboard aja ya spotboard kalau misal emang itu haram juga lebih panjang yang kayak Lex oke mungkin biar stabil di di track tanah kali ya betul bodi juga beda dikit lah kalau bodi paling beda dudukan doang kalau kayak di track to race-nya ini 2019 yang special edition jual yang k29 jutaan 29 ya kalau ini ini 2020 tapi yang seri STD Oh standar karena soknya kan ini masih abu-abu ya ini gua jual 2020 di angka 28 jutaan 28 jutaan kalau ini ini keren warnanya nah ini 2020 warna biru special edition gua jual di angka 30 jutaan 30 Oh karena SE ya special edition ini kan barunya kalau nggak salah tiga tujuan karena opsional dari bawahnya udah banyak kan betul kayak gini-gini stories plaper mesin ya udah handguard juga ada handguardnya ini udah bawahnya kayak gini-gini bawahan pabrik bawahan pabrik apalagi mas yang keren mas nah ini mas Popo ada juga nih ini kan ga mas ini CRF Supermoto 2019 2019 betul udah modif juga ya udah modif Supermoto sama ringnya ring 17 depan 3 inch belakang 3,5 inch terus ini udah malpot Norifumi udah dekal ini laminasinya Dov jadi gagah cakep ya cakep dong ini gua jual di angka 32 jutaan 32 jutaan 2019 oke barang orangnya juga ada tulang aja restnya nggak beda jauh ya tiap tahun bedanya paling 1 jutaan ya tinggal sesuaiin budget aja sesuaiin budget aja jadi mau kesini mau duit berapa tinggal pilih ya tinggal pilih aja pas-pasin ada gitu ya bener pokoknya dari harga 20 jutaan sampai 30 jutaan ada oh gitu ada 20 jutaan juga ada 20 jutaan dapet apa contohnya biasanya itu kita yang kayak elektrik PG tapi ada Supermoto udah Supermoto udah modif ya itu dapet 20 sekian aku jual biasanya di angka 21-22an 21 jutaan dapet dong itu tahun muda lagi 2016-2017 wow mantap udah gitu bukan bekas terapasan tenang tenang aja udah kita sortir ini cara kayak depan ya tapi masih standar ya betul ini yang standar masih bahan pacul mulus banget tuh bodinya masih kileng-sincelong gitu kunyis-kingis ya Iya udah 20 kayak gitu terus apalagi mas oh tadi tuh kayaknya nih kita punya juga nih Kawasaki KLX 230 yang SE jarang banget loh ini ini motor segmented banget iya harus orang-orang yang bener-bener suka baru beli karena yang pertama ini kelasnya 230 tapi masih pakai tele ya Mas ya ya terus ke depannya teleskopik bukelkan dan ini juga lampunya juga anti mainstream nih iya gede nggak kayak trail ya gede dan ini juga ini untuk RFMnya gede banget iya suaranya gede banget padahal ini enak mesinnya tenaganya 230 kalau ada yang satu lagi yang R ya Iya yang tidak ada lampu-lampu kalau ini masih buat on the road masih oke oke lepas berapa Mas ini tahun 2020 tipe SE kilometer 2000-2000-2000-2000 men gua jual di angka 38 jutaan aja kondisi masih oke banget lah dijamin belum kenal lumpur iyalah kinclong banget sih katanya selak-selak besi-besi gini enggak ada kotor sama sekali enggak ada tanah enggak ada kuning-kuning sama sekali deh indikatornya pokoknya kalau ada kuning-kuning itu ya bekas-bekas tanah-bekas itu yang bener-bener dicuci pakai apapun susah hilang ya Mas ini ada yang rame banget putih segala ini CRF 2018 cuman udah dibayar orang udah banyak orang betul Mas kalau disini bisa request nggak sih misalnya mau dekalnya motif kayak gimana nah bener bisa itu bisa banget bisa banget ya temen-temen nih contohnya temen-temen beli yang mana ya WR nih deh nah ini atau misalnya ini deh contohnya temen-temen mau beli kayak Lex 230 ini kan ini banyak masih ban original ya misalnya temen-temen Mas Bebas gua pengen mau di Supermoto nih bisa enggak tapi dulu yang ngerjain gua terima beres bisa dong kayak gitu ya pokoknya tinggal siapin aja budgetnya berapa nanti gua eh estimasi misalnya ini untuk Supermoto kira-kira abisnya tiga jutaan nah berarti dari harga 38 tinggal ditambah tiga juta aja nanti lo dapet dua set kaki-kaki betul terus kayak dekal warnanya Dekal warnanya bebas apa aja mau laminasi dog gloss krum terus mau angka berapa mau tulisan apa suka-suka lu aja aman ya aman pokoknya gua service sampai lu puas siang aja Mas tadi ya selain selain disortir bukan bekas trabas motor nyampe sini ini treatmentnya apa sih treatment yang sebelum dijual gitu treatment yang pertama kita bongkar dulu bodinya bongkar bodi untuk ya kita QC dulu nih ada yang error enggak ada yang kotor enggak kita dikit dulu semuanya kabel-kabel kita cek ulang apakah ada yang putus apakah ada yang konser atau gimana kita cek dulu semuanya nah habis itu kita mandiin kita berisi semuanya kita poles dalemannya habis itu baru kita rapiin dulu bodinya nah kalau ini sih kalau untuk yang dekal-dekal itu kan itu sebenarnya selera gua gua misalnya punya ide dekal A dekal B gua pasangin ya Alhamdulillah sih sama mamah ini dekal-dekal yang gua pasang sih banyak peminatnya cocok lah ya Alhamdulillah cocok di di temen-temen lah gitu jadi banyak yang suka Alhamdulillah mungkin mudah-mudahan sih gak nora ya enggak sih keren-keren kok mudah-mudahan sih gak nora Alhamdulillah sih dekal yang gua pasang sih Alhamdulillah temen-temen udah suka dan asiknya keluar dari sini udah beda ya gak bakal ada yang nyamain kan betul ya kalinya ibaratnya ya lu aja yang punya iya betul gak ada yang nyamain oke oh tadi satu lagi mas gue penasaran harga KLX KLX sama de-tracker tuh sebenernya gapnya sama gak sih atau gapnya sebenernya sih gak beda jauh sih mas Popo teman-teman nih kita bicara KLX 2017 SE sama de-tracker 2017 SE paling bedanya ratusan ribu oh gitu paling jauh tuh 500 ribu tapi gua selalu jual de-tracker lebih mahal karena? karena selama ini sih yang lebih rame de-tracker ya oh gitu ya de-tracker lebih mungkin ada beberapa dari customer tuh ngomong gini saya lebih suka de-tracker karena apa sih? karena basic mesinnya hitam oh gitu aja sih warna catnya di kanan-kiri pakai betul padahal ya kalau secara logika itu KLX ada engkulnya bener gak? iya de-tracker pernah gak ada ya? ada engkulnya de-tracker gak ada iya jadi seandainya nih Aki tiba-tiba mati drop tinggal dia engkul de-tracker kan harus didorong dorong-dorong tapi beberapa customer gua lebih suka de-tracker oke karena disini juga stoknya lebih banyak de-tracker dibanding KLX dan mungkin emang orangnya udah yakin dia beli motor emang untuk supermoto ya? betul bukan buat main trabasan atau trailnya oke temen-temen gaya-gaya itu jalan-jalan singkat kita ke Babasjo Motorsport kalau mau buat gak kesini dan stoknya lagi banyak ya? alhamdulillah lagi banyak jadi kalau kalian kesini pilihannya banyak kalau mau kesini tinggal datang ke jalan impress 14 ya? 14 di larangan Tangerang atau ketika aja di Maps Babasjo Motorsport oke udah langsung ketika disini ya? tinggal ngikutin betul dan tempatnya agak nyelempil temen-temen betul jangan kaget ya? gang senggol gang senggol cuma begitu masuk kesini kaget loh banyak banget tuh motornya stoknya banyak banget mas satu lagi mas boleh alasan orang harus beli disini kenapa? yang pertama trail itu idedik sama trabas oke dan disini motor trail atau motor supermoto yang gue jual dijamin ya dijamin bukan bekas trabas bekas trabas jadi dijamin kondisi mesin rangka sasis oke gak ada yang bengkok gak ada yang rembes gak ada yang aneh-aneh oke siap satu itu terus yang kedua lu beli disini gue jamin lu tinggal pake aja barangnya sehat ya? barangnya sehat dan itu ibaratnya udah modif juga tapi tenang aja ada beberapa yang gue sediain yang kondisi standar karena ada beberapa customer yang maunya standar seperti itu garansi ada gak sih? ada dong garansi apa tuh? garansi mesin betul kita ke garansi mesin satu bulan satu bulan pokoknya kalo emang ada trouble lu boxin aja cuma pulangin aja ya? pulangin aja oke siap oke teman-teman kira-kira itu ada disini ya mas ya? siap alamat semua segala macam social medianya sampai jumpa di video berikutnya tonton terus motor second dadah selamat menikmati selamat menikmati